Rasulullah s.a.w bersabda Ya ibadik Kullukum dol Setiap kalian tersesat Illa man hadaituhu Kecuali yang aku beri Petunjuk Fastah duni Maka mintalah petunjuk kepadaku Ahdikum kalian Aku beri petunjuk Jadi kalau yang pertama tadi Allah mengharamkan kedoliman atas dirinya Allah tidak berbuat Dholim kepada hambanya Dan mengatur kita semua Untuk tidak boleh saling Mendolimi saling menganiaya Dalam hal apa saja Utang pihutang jual beli bermasyarakat Dan seterusnya Yang berikutnya Allah berfirman setiap kita Semua tersesat Kecuali Yang diberi petunjuk oleh Allah s.w.t Fastah duni Maka mintalah petunjuk kepadaku Maksudnya Minta petunjuk kepada Allah Utlubul minnil hidayah Mintalah kepadaku Hidayah Lamin ghairi Tidak minta petunjuk Atau hidayah kepada selain Allah Jadi kita diminta untuk Minta petunjuk Minta hidayah kepada Allah s.w.t Allah s.w.t Anal murad Yang dimaksud adalah Hidayah Taufik Kita diminta untuk Minta hidayah Taufik Karena hidayah itu Ada Dua Yang pertama adalah Hidayah Taufik Yang kedua Hidayah Irsyad Atau hidayah Bayan Hidayah Taufik Itu hidayah Yang ada di dalam hati kita Untuk menerima Kebenaran Itu adalah Hidayah Taufik Atau bahasa lain Faktor internal Dari dalam Sementara Hidayah Irsyad Atau hidayah Bayan Itu hidayah Yang sifatnya Petunjuk Wasilah Sebagai sebab Kita untuk Mendapatkan Ilmu Untuk sebab Kita mendapatkan Ilmu Maka ini Yang disebut Sebagai Hidayah Irsyad Hidayah Bimbingan Atau hidayah Bayan Untuk hidayah Irsyad Itu contohnya Adalah Pengajian Membaca Status Kawan Di sosial media Status Da'wah Bisa pula Mendengarkan Ayat-ayat Al-Quran Yang Bercerita tentang Surga Dan teraka Kemudian kita tergugah Untuk Beribadah Misalnya Membaca Tulisan Di Media Masa Cetak Maupun Elektronik Online Maupun Offline Itu adalah Hidayah Irsyad Atau Hidayah Bayan Maka Andaknya Kita Meminta Kepada Allah Hidayah Taufik Supaya Kita Bisa Menterima Kebenaran Bapak dan Saudara Yang berbahagia Yang di Rahmat Allah Maka Kalau demikian Kita Diminta Untuk Itu Dan Allah Sudah Mengajarkan Kepada Kita Setiap Hari Kita Berdoa Kepada Allah Taufik Taufik Tunjukkan Kami Jalan Yang Lurus Ini adalah Dalam Rangka Minta Hidayah Atau Agar Hidayah Itu Tetap Ada pada diri-diri kita ini di dalam Al-Fatihah ini Allah menyebut hidayah yang dimaksud adalah jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah kita mohon hidayah mohon petunjuk jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah siapa mereka jalannya para nabi para sidikin, para syuhadak dan para salihin kita mohon hidayah petunjuk kepada Allah agar diberikan jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah seperti para nabi, para sidikin para syuhadak dan para salihin bukan jalan yang Allah murkai siapakah yang dimurkai oleh Allah mereka orang-orang yang berilmu tetapi mereka tidak beramal soleh mereka belajar ilmunya ngerti ilmunya tetapi mereka tidak mau mengamalkan ilmunya berbeda dengan an'am ta'ala'ihim untuk an'am ta'ala'ihim tadi adalah jalan orang-orang yang berilmu dan beramal soleh sementara Al-Makdub itu adalah mereka yang berilmu tapi tidak beramal soleh Allah berfirman pula dalam Al-Quran kaburamaktan inda Allahi angtaqulu ma'la taf'alun besar kemurkaan Allah atas orang yang mengatakan apa yang tidak dia kerjakan jadi pentingnya kita untuk berilmu ilmu itu kita amalkan bukan berilmu tapi tidak mau beramal soleh jadinya Makdub dimurkai oleh Allah karena berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya walau dan bukan pula orang-orang yang tersesat siapakah orang yang tersesat itu orang yang tersesat itu kebalikan Makdub kalau Makdub tadi adalah orang yang dimurkai karena berilmu tidak beramal kalau Ad-Dolin itu orang beramal tapi tidak berilmu jadi mereka beramalnya tidak berdasarkan kepada ilmu maka petunjuk itu adalah hitayah itu adalah orang yang beramal berdasarkan kepada ilmu seperti para nabi para sitikin para syuhadat dan para solehin bukan beramal tapi tidak pakai ilmu hanya sekedar ikut-ikutan bahkan tidak tahu apa yang dia kerjakan hanya karena sudah dilakukan secara turun-temurun atau karena dilakukan orang banyak atau karena men podo karo koncone jadi hendaknya kita beramal bukan hanya sekedar karena turun-temurun bukan hanya karena orang banyak bukan hanya karena podo karo koncone tetapi ketika kita beramal pastikan kita beramal berdasarkan ilmu karena orang yang beramal tanpa ilmu disifati dalam Al-Quran adalah ad-dollin orang-orang yang tersesat maka kita diminta untuk minta petunjuk kepada Allah setiap kalian tersesat kata Allah dalam hadis kutsi ini kecuali yang aku beri petunjuk maka mintalah petunjuk kepadaku kalian aku beri petunjuk jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuk maka kita meminta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi Allahumma inna nas'alukal huda ya Allah kami mohon kepadamu petunjuk itu bisa kita baca setiap saat mohon hidayah mohon petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dibukakan pintu hati kita karena kalau pintu hati kita belum terbuka seringkali hidayah irsyad bimbingan itu datang tapi bimbingan itu diabeikan tetapi bayan penjelasan itu diabeikan berapa banyak ketika orang menyaksikan di media televisi atau media elektronik atau media online disana ada pencerahan tetapi pencerahan itu tidak disambutnya dan menyambut yang lainnya ketika ada status yang berisi nasihat tidak dibaca tapi status yang berisi maksiat malah dilihat ketika di televisi atau di radio itu ada murah tal al-quran tidak didengarkan tapi kalau campur campur sari atau yang lainnya malah didengarkan artinya sebenarnya hidayah itu sudah datang kepada kita tapi kadang-kadang kita justru malah hidayah itu diabeikan maka penting kita minta kepada Allah untuk dapat menerima hidayah tersebut demikian pula di televisi kalau ada taklim di televisi tidak disimak tapi yang disimak malah yang lainnya baik bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmatilah Allah SWT dan inilah manusia itu beragam kesenangannya berbeda beda karena setiap kita punya kecenderungan syahwat ada yang apa punya kecenderungan untuk bermaksiat kepada Allah ada yang punya kecenderungan untuk taat dan seterusnya tetapi pada prinsipnya Allah SWT sudah mengilhamkan dalam diri kita punya potensi maksiat punya potensi takwa fa'alhamaha fujuroha watakwaha baik jadi hendaknya kita minta petunjuk kepada Allah SWT agar kita bisa senantiasa menerima hidayah menerima kebenaran tersebut selamat menerima selamat menerima